Sulawesi Selatan di mana LPG 3 kg di Makassar, sodara, mulai langka. Kini warga hanya bisa membeli satu tabung LPG 3 kg dengan syarat 1 KTP, 1 pembelian. Sejak pagi hari, SPBU Ratulangi melayani sejumlah masyarakat yang berasal dari berbagai kecamatan di Makassar. Warga mengaku LPG 3 kg di wilayah mereka sudah langka, bahkan tidak ditemui lagi di pangkalan. Untuk menghindari adanya pembelian lebih, setiap warga diberi syarat menunjukkan kartu tanda penduduk. Satu KTP hanya bisa membeli satu tabung LPG 3 kg dengan harga Rp 18.500. Akibat membeludaknya pembeli, stok LPG 3 kg di SPBU ini habis dalam waktu hanya 4 jam. Dari sana kosong ya, kosong. Langka kosong. Berapa tempoh kita datang? Tiga pangkalan, kosong. Iya, cuma di Pertamina, cuma maksimal ambil satu, aman. Berarti sejak kamar itu kosong ya? Habis lebaran. Habis lebaran dan mau lebaran. Jauh tapi cari gas ke sini. Karena di warung-warung di gas tidak ada. Susah ini? Kosong, iya. Banyak kosong. Banyak. Kita lalu di sini, bukan di harapan. Pagi KTP. Pagi KTP. Kenapa sampai kita kepikiran di sini? Agen besar memang ke Pertamina memang kan rata-rata begitu. Ya, berapa kita mencintai Pak? Ini 18 setengah. Dengan kejadian ini, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menambah pasukan LPG 3 kg sebanyak 242.200 tabung dalam pekan ini di Sulawesi Selatan. Di Provinsi Sulawesi Selatan kita tambah 242.000 tabung. Nanti jika ada perkembangan, Pak, kita mendengar juga keluhan dari masyarakat. Kalau ada keluhan atau di titik mana yang belum tersedia, bisa lapor. Nanti kita cek ke sana. Kalau memang masih membutuhkan, bisa kita supply juga, Pak. Kurangnya pasokan LPG 3 kg ini, menurut Pertamina, akibat adanya peningkatan daya konsumsi masyarakat, usai merayakan idul adha kemarin.